Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung berhasil memisahkan bayi kembar siam, Kuinesha Zahira dan Kuineta Zaina. Operasi pemisahan bayi kembar ini melibatkan 30 dokter spesialis. Operasi pemisahan bayi kembar siam berusia 11 bulan, Kuinesha Zahira dan Kuineta Zaina berlangsung selama 3 jam. Setelah operasi pemisahan, anak balita kembar siam dempek dada dan perut ini dalam keadaan stabil. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung sedikit mengalami kesulitan Ketika harus memisahkan bagian liver yang menempel. Bahkan selaput jantung kedua bayi ini juga menempel. Orang tua bayi kembar siam bersyukur kedua putrinya berhasil dipisahkan. Ya, semangnya sedih juga. Aku, ya pada saat ini campur penduk lah. Tapi semoga ini jalan yang terbaik ya, supaya Jaina dan Zaina bisa hidup normal, bisa sehatnya pulih juga. Kuinesha Zahira dan Kuineta Zaina adalah bayi kembar siam berusia 11 bulan asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya didiagnosis mengalami trorakopagus atau sipopagus, di mana dada dan perut pasien menyatu. Dari hasil observasi dan evaluasi, tim dokter menemukan ada beberapa organ yang menyatu di dalam tubuh bayi kembar siam tersebut. Ada liver yang menyatu dan pembuluh darah yang saling bersambungan di dalam tubuh. Sehingga operasi pemisahan harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Pemisahan yang dilakukan tentunya dimulai dari dinding perut, dinding dada, kemudian bagian dalam yang dempet atau yang fusi itu adalah liver. Levernya menempel dengan ukuran lebar 6 panjang 10 cm. Kemudian yang mungkin agak sedikit kompleks juga adalah pemisahan bagian dinding dada, di mana di bagian depan menempel selaput jantung. Jantungnya terpisah, masing-masing mempunyai selaput jantung, tetapi ada penempelan juga, ada dempet sedikit, kurang lebih 1 cm. Operasi pemisahan bayi kembar Zahira dan Zaina melibatkan 30 dokter. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.